Hai teman-teman kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara pada video kali ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 5 apa yang akan kita pelajari iya hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa sumpah pemuda dan perubahan wujud benda sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Hai peristiwa sumpah pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional ya kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul dampak peristiwa sumpah pemuda 1928 pada tanggal 28 Oktober 1928 suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan kesukuan keturunan keagamaan dan golongan namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar sumpah pemuda sejak peristiwa sumpah pemuda 1928 dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa sumpah pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya begitu pun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah yaitu organisasi Indonesia muda adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa berbahasa dan bertanah air Indonesia peristiwa sumpah pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan peristiwa sumpah pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan diskusikan dengan teman sebangkumu teks berikut kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini ulasan teks yang pertama judul teks dampak peristiwa sumpah pemuda 1928 bagian yang paling menarik yakni sejak peristiwa sumpah pemuda 1928 dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekat bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan informasi pentingnya yang pertama pada tanggal 28 oktober 1928 terbentuk tekat untuk bersatu dalam ikrar sumpah pemuda yang kedua sejak peristiwa sumpah pemuda 1928 timbul kebulatan tekat bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan yang ketiga peristiwa sumpah pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan yang keempat peristiwa sumpah pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa pendapat saya tentang teks ini yakni saya sangat setuju bahwa sumpah pemuda memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing saya menyarankan teks ini karena yak berisi informasi yang sangat penting tentang pengaruh sumpah pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia pahamilah bacaan tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut yak yang pertama sejak peristiwa sumpah pemuda 1928 timbul kebulatan tekat bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan yang kedua peristiwa sumpah pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan yang ketiga peristiwa sumpah pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa pada peristiwa sumpah pemuda 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia ya kita akan mempelajari lirik lagu Indonesia Raya nah lagu Indonesia Raya ini ada stansa 2 tidak tercakup dalam PP44 tahun 1958 ya liriknya yakni tanah yang mulia, tanah kita yang kaya disanalah aku berdiri untuk selama-lamanya Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua marilah kita mendoa Indonesia bahagia suburlah tanahnya, suburlah jiwanya bangsanya, rakyatnya, semuanya sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka, merdeka hiduplah Indonesia Raya sedangkan untuk stansa 3 tidak tercakup dalam PP44 tahun 1958 yakni Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti disanalah aku berdiri menjaga ibu sejati Indonesia tanah berseri tanah yang aku sayangi marilah kita berjanji Indonesia abadi selamatkan rakyatnya selamatkan putranya pulaunya, lautnya, semuanya majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka, merdeka hiduplah Indonesia Raya ya, setelah mempelajari lirik lagu Indonesia Raya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang pertama apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya jelaskan ya, terharu karena perjuangan para pahlawan yang tanpa henti berjuang untuk negara Indonesia agar negara kita tidak lagi dikuasai oleh negara lain yang kedua bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya jelaskan ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada do atau ge dengan birama 4 per 4 con bravura artinya adalah lagu tersebut dibawakan dengan semangat bergelora yang ketiga apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan jelaskan ya, Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda yang waktu itu didukung pula oleh golongan Tiongunga dan Arab membawa persatuan Indonesia Indonesia yang subur makmur, tentram, dan damai jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar perhatikan penggunaan kata-kata baku perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar tuliskan dalam kotak berikut stansa 1 terdapat kalimat Marilah kita berseru Indonesia bersatu dalam kalimat ini terdapat makna penyemangat dan seruan bagi Indonesia yang saat itu belum merdeka pada stansa kedua terdapat kalimat Marilah kita mendoa Indonesia bahagia makna yang mendalam terkandung di dalam lirik di atas dimana bermakna landasan spiritual dengan selalu mendoakan Indonesia yang bahagia stansa 3 terdapat sumpah dan amanat agraria yang diselipkan di dalam lirik lagu kebahasaan Indonesia raya sumpah setia terucap dalam lirik Marilah kita berjanji Indonesia abadi sedangkan amanat agrarian terdapat dalam lirik yang berbunyi selamatlah rakyatnya selamatlah putranya pulau lautnya semuanya suasana hening dan hikmat ketika lagu Indonesia raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 terlihat W.R. Supratman dengan gesekan violanya mengumandangkan lagu Indonesia raya sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh hikmat turun mendengarkan selanjutnya kita akan belajar peristiwa mengembun dan menyublim selain peristiwa mencair membeku dan menguap masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap pada waktu gas mengembun gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya menyublim menyublim merupakan peristiwa perubahannya wujud set padat menjadi gas mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini perhatikan diagram tersebut dengan seksama nah coba perhatikan gambar berikut ini terdapat keterangan jika panahnya berwarna merah artinya memerukan kalor sedangkan jika berwarna kuning artinya melepas kalor nah kita akan belajar dari gambar ini mengenai perubahan wujud benda kita lihat di dalam wadah padat itu contohnya ada es kemudian ada panah merah berubah menjadi cair ya esnya tadi mencair jadi peristiwa perubahan padat menjadi cair yang terjadi pada es yakni dinamakan mencair nah mencair ini memerlukan kalor sebaliknya jika cair berubah menjadi padat atau misalnya air menjadi es maka peristiwanya dinamakan membeku nah membeku ini melepas kalor berikutnya perubahan wujud benda padat menjadi gas dinamakan menyublim menyublim ini memerlukan kalor sebaliknya ketika perubahan wujud benda gas menjadi padat dinamakan peristiwa mengkristal mengkristal ini melepas kalor nah selanjutnya perubahan wujud benda dari cair menjadi gas dinamakan menguap menguap memerlukan kalor sebaliknya ketika perubahan benda gas menjadi cair dinamakan mengembun mengembun ini melepas kalor bersama dengan teman sekelompokmu diskusikanlah soal-soal berikut yang pertama jelaskan bagian perubahan wujud benda tersebut dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas sedangkan mengembun adalah adalah peristiwa perubahan wujud Z dari gas menjadi cair. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Ya, pada peristiwa mengembun, Z membutuhkan kalor. Sedangkan pada peristiwa mengembun, Z melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan mengembun terjadi pada benda padat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan deposisi atau mengkristal. Ya, mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Ya, menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Yang kelima, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim dan mengkristal? Ya, mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair yang bisa kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Contohnya, kapur baru yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis. Mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya, uap air berubah jadi salju. Yang keenam, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun, jelaskan. Ya, mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Beberapa contoh peristiwa mengembun antara lain titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim, jelaskan. Ya, menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim, antara lain kamper yang dibiarkan di udara. Kamper berubah dari padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamper. Ya, selanjutnya, bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa sumbah pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.